Pria 58 tahun nikahi gadis 19 tahun, awalnya lamar sang ibu tapi ditolak. Pernikahan terpaut usia yang jauh menggemparkan Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan. Tak hanya soal perbedaan usia, pernikahan ini terbilang unik lantaran sebelumnya mempelai pria melamar ibu sang gadis. Seorang pria bernama Bora menggemparkan warga usai mengucapkan ijab kobul dengan istrinya Irafazila. Pernikahan keduanya berlangsung di Dusun Cipaga, Desa Bana, Kecamatan Bonto Cani pada Rabu 7 April 2021 dihadapan Penghulu. Informasi yang dihimpun kompas.com, sebelumnya Bora melamar ibu kandung Ira, namun lamaran tersebut ditolak dan Ira malah menawarkan anak sulungnya untuk dinikahi. Proses pernikahan pun berjalan lancar dengan mahar uang tunai 10 juta rupiah serta lahan berupa kebun seluas 1 hektare. Bora sendiri merupakan pria lajang dan belum pernah menikah. Dia saat ini tinggal sendiri setelah merantau ke Sulawesi Tenggara. Sementara itu Ira Fazila adalah anak yatim dan putri sulung dari tiga bersaudara. Kedua orang tua Ira telah lama berpisah dan selama ini, ia dibesarkan oleh ibunya yang bekerja sebagai petani, kata kepala desa Bana, Ishak. Ishak juga menambahkan, pernikahan ini dilakukan atas dasar suka sama suka lantaran keduanya masih terpaut hubungan kekerabatan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!